Intro Oke, jumpa lagi bersama saya Daniel di Sepeda Erat Kecil Hai semuanya sahabat ontelis dan ontelista yang ada di Indonesia Kalau kemarin kita bahasnya hanya sepeda-sepeda dengan brand Pongers, Kasele, Simplek Terus brand-brand yang dalam tanda kutip sudah terkenal ya Nah, saya akan coba bahas satu sepeda yang sepeda ini dibilang brand terkenal Pasti terkenal di zamannya, tapi cukup kurang populer di Indonesia Brand apakah itu? Namanya adalah RS Stockfish teman-teman Wow, keren banget ya, namanya RS Stockfish Bentuk sepedanya seperti apa? Yuk, coba kita sama-sama lihat Nah, sebelum saya masuk ke jauh tentang sepeda ini Saya coba akan ulas nih, RS Stockfish itu seperti apa sih sepedanya Di liputan saya setelah ini Oke RS Stockfish yang saya liput sekarang itu modelnya adalah Sport Fitson teman-teman Modelnya adalah model sport yaitu jenky biasanya ya, kita kenalnya Tapi, yang aneh dari sepeda ini adalah strippingnya sekali lagi Capnya yang masih seger, strippingnya yang masih oke Itu yang membuat saya keren banget ya Pak Ambo punya koleksi yang benar-benar rare itemnya Itu kondisi yang benar-benar istimewa Yuk, coba kita lihat ya sepedanya Oke teman-teman, kita mulai dari awal ya Di sini, handspeednya model yang seperti ini, model dari Belanda Terus kemudian ini, 3-speed untuk apa namanya? Percepatan Nah, di bagian stangnya ini bertuliskan Philip teman-teman Jadi, mungkin di zaman dulu terdapat perubahan-perubahan ya Karena kita nggak tahu ya usia sepeda ini udah berapa tahun Tapi, dipasang stangnya Philips, made in England Warnanya juga masih celing banget ya Terus kemudian di bel, ini logonya Makota Logo Makota, bisa dilihat ya Dan belinya juga, wuhh, erring banget Handspeednya juga ada tulisannya ya teman-teman Ya, yang sebenarnya ada tulisannya itu ya, plastik apa itu ya di bagian ini ya Ada tulisannya Yuk, coba kita geser ke bagian lampu ya Di bagian lampu modelnya seperti ini Philips Terus, yang unik adalah di bagian kacanya Nah, di bagian kacanya itu modelnya seperti ini teman-teman Jadi, modelnya seperti ini Yang ini itu Ledok gini ya Apa ya, cekung Tapi, di bagian ini cembung Jadi, ini mentul ke depan gitu ya Nah, seperti puting dari perempuan ya Modelnya seperti itu Yuk, coba kita lihat di bagian komsetnya Di bagian konsepnya Komsetnya itu tinggi di sini Komsetnya Terus, ini ada transfer merknya yang masih Venture, kalau nggak salah ya Terus, ini set remnya juga original Turun ke bawah-bawah Ini tulisannya di bagian plat Tulisannya RS Ya, RS Netherlands Fabrikat Stockfish & Sonnen Ya, jadi Stockfish itu kalau nggak salah Salah satu nama pabrik ya di Belanda ya Tipenya adalah sport teman-teman Modelnya, koannya seperti ini Di atas dan bawah Oke, keren banget ya Strippingnya juga masih cukup jelas Nah, ini jenggernya ini unik Jenggernya itu bukan kayak Jenggernya jengki yang ke belakang ya Tapi dia ke depan malahan Ya Kedepan seperti ini Coba kita lihat di bagian garbu RS Garbu modelnya seperti ini ya teman-teman Datar ke bawah Terus di sini RS Ada tulisan RS semua ya RS Stockfish Ada transfer merknya RS Strippingnya juga cukup jelas banget Nah, unik lagi di bagian ini Di bagian Supitan teman-teman Di bagian supitan ini Biasanya kalau jenggi kan modelnya seperti ini ya Modelnya seperti ini Tapi ini nggak Ini modelnya kebu teman-teman Ya, modelnya kebu seperti ini Jadi supitannya seperti ini Coba kita cek ya Di bagian kunci garbu Merknya adalah Nulan Made in England Terus Dinamonya juga merknya Pilidin Wih, strippingnya ya Keren banget ya Yuk, coba kita lihat lagi Di bagian hub tengah teman-teman Di hub tengahnya tulisannya S Gitu aja ya Di bagian hub tengahnya Oh, nggak teman-teman Tulisannya RS Di bagian tengah tulisannya RS Ya, terlihat nggak? Terlihat ya Tulisannya RS Jadi semuanya bertuliskan RS teman-teman RS Stockfish Keren ya Velgnya aluminium Coba kita cek ya Merknya apa ya Ukurannya 26 nih teman-teman 26 x 138 Yuk, coba kita lihat Merknya apa ya Velgnya Nah, ini merknya Wow Winman teman-teman Winman ini adalah produk dari Jerman Ya Yang memang dikhususkan untuk memproduksi velg teman-teman Biasanya velg Rem Terus yang bahannya seperti ini Aluminium seperti ini teman-teman Ya Coba kita lihat lagi Di bagian Tiang slapper Modelnya seperti ini Lipetan ya Coba kita lihat ke belakang ya Wih Kondisinya teman-teman Ya Strippingnya juga utuh banget Strippingnya utuh banget Keren ya Nah, ini 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 Teman-teman Transfer merknya di bagian frame RS Surf Tour Ya Kalau saya salah Ya, kalau saya salah ya nanti Tolong dibetulkan ya Namanya Surf Tour Ya, modelnya seperti ini Set remnya seperti ini Nah, disini memasang klem untuk kabel persneleng Disini juga ada klem kabar persneleng Di bagian belakang juga ada klem kabar persneleng Jadi ada tiga Satu Dua Tiga teman-teman Keren ya Yuk, coba kita lihat di bagian tipenya Disini itu bertuliskan tipe Terus ada Ada nomornya tujuh teman-teman Ya, tipe tujuh Ya, ini strippingnya keren banget ya Utuh banget Yuk, coba kita lihat bagian batangnya ya Oke Di bagian ini juga tertulis RS Stockfish teman-teman Ada transfer merknya RS Stockfish Terus kemudian disini juga RS Tulisannya ke bawah juga masih cukup Samar-samar terlihat ya Modelnya seperti ini Yuk, kita geser Oke, menggunakan katengas perlak Model katengas perlaknya seperti ini Terus kemudian di bagian ini Setengah Belipisnya ya Sampai dengan disana Utuh banget Nah, ini coba dilihat nih Pedalnya Kembali lagi tulisannya adalah Philips teman-teman Made in England Ya, Philips made in England Pedalnya Union Coba kita lihat ya Oke Oh, bukan pilih Bukan Union teman-teman Made in England WECO teman-teman Jadi pedalnya ini WECO Made in England Keren banget ya Dah Di bagian tutup sampingnya Itu Kondisinya seger banget ya Kondisinya seger banget Utuh ya Penutup rujinya Kita nyebutnya penutup rujinya Yuk, kita coba lihat di bagian atasnya Kalau di bagian atasnya Ini Seperti keling teman-teman Di sini Di keling ya Bukan nampeng Bukan lanjut di belakang Tapi di bagian sini Jadi seperti keling bulat Seperti itu Turun ke bawah Yuk, coba kita lihat Boncengannya Juga ada platnya Di bagian Framenya Ada Ada bagian plat di sini Ya Ada bagian plat Yang langsung dengan Bautnya ke belakang Nah Merah kuncinya adalah Trilock Trilock Tak kelihatan ya Oh, kelihatan nih Nah, Trilock Terus Saddle-nya Leper Made in Holland Turun ke bawah Stripping-nya teman-teman Yang buat Aduh, keren banget ya Pak Onggo nih Oke Di bagian ini juga ada Bekas alamat ya Teman-teman Jadi alamat dari Denhag Ini Jadi ada nomor teleponnya Dari Belandanya Aduh, keren banget ya Stopannya Coba kita lihat Bagian stopan Biasanya sih Koets ya teman-teman Modelnya adalah model koets Oke, yuk Geser yuk Nah, di bagian belakang ini Menggunakan Perselongnya model bumbung Teman-teman Coba kita lihat ya Model bumbung Terus Merknya apa ya Oh, ini Stermy Archer Terus Trifit ya Modelnya seperti ini Ya, AW tipenya ya A sama W Yuk Coba kita lihat Detail yang lainnya Oke, di bagian belakang Tulisannya Winman Seperti itu ya Terus Kemudian ini ya Tulisannya Teris Sorry Stermy Archer Seri AW Tahunnya 65 Teman-teman Ya, tahunnya 65 Apakah sepeda ini Tahun 65 Coba teman-teman Nanti kalau punya informasi Lebih jauh Bisa komen ya Di kolom komentar Yuk, coba kita lihat Di bagian Boncengan Itu Klingnya juga masih tetap utuh Terus Terus Supitan bawahnya Seperti ini Teman-teman Ya, supitan bawahnya Seperti ini Nah Ini ada nomor Nomor framenya Di bagian belakang ya A7757 Teman-teman Jadi nomor framenya itu Terotak di bagian Supitan belakang Terus kemudian Di sini Itu sama seperti PFG Jadi ada Ada Dudukan untuk boncet Untuk Standar teman-teman Untuk jagang Di sini ada Supitan Ada kayak panel gitu ya Untuk Jagang Modulnya seperti ini Ya, modulnya seperti ini ya Yuk, coba kita lihat Ini tutup sampingnya Terus Coba kita lihat Di bagian As bracketnya ya As bracketnya unik banget Tapi sebelumnya Coba kita lihat pedalnya Weco ya Weco Lonyer banget ya Struktur remnya tuh Coba dilihat ya Struktur remnya seperti itu Yuk, coba kita lihat Nah, ini yang unik teman-teman Saya belum pernah sih Njumpai dengan As bracket seperti ini ya Ini bulat seperti ini Terus ada lubang-lubang-lubangnya Di sini Ya Unik ya Ada lubang-lubangnya Seperti itu Keren ya Yuk, dilihat di sampingnya Di sini juga tulisannya RS Ini gelap Ini gelap karena ini ya Pencahayaan aja Backlight Jadi tulisannya RS disitu Terus garbunya RS kemudian Ya Keren ya Keren banget ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Terima kasih telah menonton Oke itu tadi liputan saya tentang sepeda Rekstor Twist Ternyata unik ya Park-parknya juga aduh keren banget ya Dan buat rasanya ini sepeda gak pernah dipakai mungkin ya Karena kondisinya yang cukup luar biasa Yuk teman-teman yang paling penting adalah sepedanya bukan sepedanya Dan jangan lupa yang belum like, subscribe Silahkan di subscribe, silahkan di tonton Karena saya akan mengulas sepeda-sepeda yang kondisinya itu hampir nos teman-teman Hampir nos ya Karena sepertinya sepeda tahun buatan berapapun koleksi Pak Onggo ini Kondisinya itu cap dan strippingnya masih utuh Keren banget ya Thank you semuanya sudah menyaksikan Bye Bye